Menteri ESDM sekaligus politisi partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan mendaftar sebagai calon ketua umum partai Golkar. Bahlil digadang-gadang sebagai calon terkuat pengganti Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Malam ini, Menteri ESDM sekaligus politisi partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan mendaftar sebagai calon ketua umum partai Golkar. Bahlil mengaku akan mengambil formulir pendaftaran untuk mengikuti pemilihan ketua umum partai di Munas Golkar, yang akan digelar pada selasa esok. Sebelumnya, Bahlil digadang-gadang sebagai calon ketua umum partai Golkar terkuat. Ia bersaing dengan politisi senior partai Golkar lainnya, yakni Bambang Susatyo dan Agus Gumiwangkarta Sasmita. Adapun kursi ketua umum partai beringin ini kosong setelah Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya dari posisi ketua umum. Erlangga berdali ingin fokus mengawal transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erlangga juga menyebut pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai. Meskipun banyak pihak yang menilai pengunduran diri Erlangga sangat mengejutkan. Tim Liputan Ainus melaporkan.